Tutorial bareng Mas Cucor Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Tutorial bareng Mas Cucor Oke, so in this video, I'm going to teach you how to make kubus original buatan kita sendiri Jadi, dari image contoh seperti ini Digabungin sama square yang ada di Photoshop seperti ini Dan hasilnya seperti ini Gimana caranya? So stay Alright guys, langsung aja kita buka ada Photoshopnya Oh, udah dibuka, tinggal diklik di bawah Yep, oke Masih sepi nih, kayak hati First thing to do, biasa File New, biasa Lembaran baru, langsung aja Ya udah, 4, oke Portrait Landscape Landscape deh, biasa image Image rotation Between Yang di atas atau bawah Up to you, oke Okay, and then Kita klik nih Kalau mau bikin box itu ada namanya Rectangle Tool Di sini Oke Kalau kalian mau bikin boxnya yang sejajar Pencet Shift pada keyboard Biar dia jadinya kotak seperti ini Biar dia simetris Kalau misalnya kalian gak pencet Shift pada keyboard Ya bisa seperti ini Atau ini Atau ini Tapi kalau misalkan pencet Shift Tekan dia bakalan kotak sejajar Oke, gitu deh Ctrl Alt Z Z Z Untuk Back And then Langsung aja nih Dari box ini Kita jadiin 3 Nah, gimana Cara duplicate Square ini Jadi 3 Kalau yang Mas Cucor ajarin Di sebelumnya tuh Yang bikin Layangan Eh, bayangan Itu kan pakai Ctrl J kan Nah, bisa juga Kita menduplicate itu Pakai Alt Atau Alt Pada keyboard Di square ini Kita klik Alt Atau Alt Si Kursornya itu ada 2 Jadi ada yang warna putih juga Tinggal tarik aja Seperti ini Oke Tarik lagi Jadi 3 Seperti ini Oke Kita pindahin Di tengah-tengah Ya, boleh Warnanya pun Kalian bisa Kita ganti-ganti Lihat pada Layer Misalkan Warna yang square ini Kita klik twice aja Warnanya mau Black Apa Pink ya Atau I think you guys know What I'm about to say Ya Black Pink Iya Jangan deh Jangan Black Pink Mulu Apa Black deh Yaudah Yang ini Black Terus yang kedua Warna Apa Yellow deh Jadikan yang ini Black 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 Yellow Black Yellow Iya 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 Yaudah Yellow Oke Nah Yang terakhir Atau gini deh Warnanya Matching aja deh Misalkan ini kan warna coklat Jadi yang yellow Jangan yellow Ganti yang Coklat juga Cuman kayak lebih ke Coklat muda gitu And then yang black Juga diganti deh Biar matching Tetap warna Yang Coklat-coklat gitu deh Alright Oke begini deh Coklat juga Jangan ini deh Iya Ini jadi kayak warna kulit gitu deh Ya guys Oke langsung aja Terus Kita open Gambar Image Di file Biasakan kita place kan Sekarang kita open aja Pilih gambar PNG Yang kalian mau Tiga Misalkan Ini Terus Ini Dan Ini deh Oke open Nah Kalau open itu Nggak langsung Dalam kertas Yang tadi Ampat Tapi di Lembaran Di luar Ampat Yang ini Jadi tinggal kita pindahin aja Ini pakai move tool Misalkan tinggal di klik Ya Pindahin Ilangin Terus yang ini di klik Pindahin Close Yang ini mau Di crop D Bisa akan pakai Rectangle mark tool Dari sini Sampai Nggak sampai sini aja Pakai move tool Klik pindahin Alright X I mean close Tenggal dikecilin Masih ada sisanya Nih Dienter dulu Sisanya bisa kita Hapus aja Pakai Racer disini Klik kanan Untuk besarin Ukuran Ngapusnya Like this Alright So Kita tinggal Karena ini Layernya Udah di atasnya Squarenya Si PNG tersebut Tinggal Ditatain aja Oke Kalau udah Digabungin Mau di kotak Yang mana PNG nya Satu-satu Kita Gabungin Misalkan Yang kotak Square ini Sama PNG Yang masuk Cor Diselek aja Ntar Dua layer Ini akan Terselek Dengan sendirinya Tinggal di klik kanan Merge layer Nah Jadi satu nih Begitu juga Dengan yang ini Diselek Ntar di layer Langsung Keselek Dua-duanya Tinggal klik lagi Klik kanan Merge layers Dan Yang terakhir Yang ini Klik kanan Merge layers Dan Jadilah mereka Tiga Layer aja Digabungin Dari enam layer Jadi tiga When six Become Three Oh itu To become one Ya Iya Oke Langsung aja Misalkan Posisinya Mau yang Seperti ini Dan Jadi Tengah-tengahnya Yang Red ranger Yang di edit Yang kaset Dan Mask cucor So Caranya gimana Langsung aja Ctrl T Klik kanan Lalu Distort Tinggal kalian Atur Kira-kira Pas untuk Jadi kubus Tuh Kayak gimana Bentuknya Enter Yang ini juga Ctrl T Klik kanan Distort Kalau sudah Enter Oke Kalau mau digabungin Semuanya Tiga layer Ini tinggal Diselek aja Pada layer Kita klik kanan Merge Nah Jadilah Satu layer Kubus Original Bikinan Kalian sendiri Yang kalian gabungin Dari Kalian sendiri Loh Ya gitu deh Pokoknya Semoga teknik ini Bisa membantu kalian Thanks for watching And See ya Eh wait Kan belum Di save ya Ya bagi kalian Yang udah tau Cara save nya Yaudah Gapapa Skip aja Tapi kalau Bagi kalian yang Kayak masih pengen Lihat gitu Gimana cara save nya Yaudah Langsung aja Yuk kita lakuin Yuk So ini kan masih banyak Space ya Kita crop aja Rectangular mark tool Seperti ini Select Terus And then Image crop Alright Masih kurang Pas Yaudah Crop lagi Like this So Kalau mau di Save nya PNG Biasa Background nya ini Ada mata Kita kedipin Tring Nah Ilang kan I mean Transparan Belakang nya Terus Kalau kalian Masih Mau di Effect Di FX Masih bisa Misalkan Drop shadow Aja deh Tinggal Kalian Cari Oke So Tinggal di File Save as And then Namanya Apa ya Box Ya Format nya PNG Save Yang non Face Aja Co-face Non-fast Oke Kita Lihat disini Oke Udah jadikan Coba kita Check Open with Ini aja Oke That's it Right So Thanks again For watching See ya You 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 You